Salam Sukacita bagi kita semuanya Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, jemaat yang kami cintai Dimanapun Anda berada pada saat ini Waktunya telah tiba kalau saudara dan saya Merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan tibalah saatnya saudara dan saya untuk memaham Apa yang Tuhan ajarkan bahwa Tuhan menggendaki supaya jangan ada orang yang binasa Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Petrus Pasal yang ketiga ayat yang kesembilan Firman Tuhan berkata kepada kita Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalean Tetapi ia sabar terhadap kami Karena ia menggendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Saudara sekalian inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita Allah yang penuh dengan kasih Allah yang mencintai kepada umatnya Allah yang senantiasa melihat Ciptaannya yang sempurna ini Banyak sekali tantangan Banyak sekali godaan Banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh umat Tuhan ini Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Bahwa Tuhan tidak akan lalai untuk menepati janjinya Janji tentang pemeliharaan Janji tentang kasih sayang Janji tentang keikut sertaan Allah Mendampingi dalam kehidupan kita Dan itu benar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Karena Tuhan merindukan Supaya semua anak-anak Tuhan tidak binasa Semua anak-anak Tuhan tidak menghadapi hukuman yang kekal Maka Tuhan campur tangan Dan memberi kesempatan kepada kita Setiap orang yang berbalik dari kehidupannya yang lama Kehidupan yang penuh dengan dosa Meninggalkan kehidupan yang lama Dan sekarang mengikut kepada Tuhan Yesus Dan melakukan perintah-perintah Kristus Niscaya setiap anak-anak Tuhan Tidak akan binasa oleh karena iman dan keyakinan kita Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Maka apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini Supaya semua orang Berbalik dan bertobat Pertobatan menjadi kunci Supaya saudara dan saya Berbalik meninggalkan kehidupan yang lama Dan mengenakan kehidupan yang baru Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Dan itu semuanya harus menyertakan pertobatan Mengakui segala kesalahan Mengakui segala dosa yang ada dalam hidup kita Dan mengakui kehidupan saudara dan saya Sebagaimana adanya Dan lebih bersandar dan berserah Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan inilah aku Supaya Tuhan membimbing dalam kehidupanku Tuhan inilah hidupku Bentuklah sesuai dengan rencanamu Jadi lebih berserah kepada Allah Lebih bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena kalau kita menjadi milih Allah Dan Allah yang akan menolong kita Allah yang akan memimpin kita Allah yang akan menyertai kita Dan Allah yang akan memberkati dalam kehidupan saudara dan saya Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Berserah kepada Tuhan Yesus Dia tidak akan lalai Terhadap saudara dan saya Orang-orang yang percaya kepadanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran firmanmu dan nasihatmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus